Intro Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan berjumur pada Pak Kudus yang diwasa Tuhan yang mahasiswa bahwa hari ini kita dapat terkumpul di sini dan mereka dengar pendampak terkait masalah yang sangat strategis bagi kelaksungan dan pembangunan balian dan kita bersama. Dengan banyak keberi syukur, maka rapat dengan pendapat ini kami berkumpul. Bapak Gubernur dan seluruh hadir sekalian, pada hari ini kami dari Pak Kudus melaksanakan tahapan-tahapan untuk menyerap aspirasi di mana sebelumnya telah dilaksanakan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Kita ketahui di tengah-tengah masyarakat berkembang perubahan yang telah mengerah tentang pilihan desa atau untuk desa dinas. Menikapi hal tersebut, Pansus telah mengundang dan mendengarkan serta berdialog dengan berbagai pihak. Dan hari ini adalah dengan pendapat yang terakhir yang kami laksanakan antara Pansus dengan mengundang Bapak Gubernur dan kami bersyukur berterima kasih kepada Bapak Bupati Wali Kota yang berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghasilkan yang terbaik bagi rekomendasi Pansus. Untuk itu kami akan atur pertemuan ini yang pertama nanti Ketua Pansus akan mempresentasikan draft sekali lagi saya akan sampaikan di sini adalah draft yang nanti dan rekomendasi dari Pansus kita harapkan mendapatkan masukan-masukan positif-konsumtif dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajah raksasa Bapak Bupati dan Wali Kota. Jika dan demikian, masukan-masukan tersebut akan kita pakai untuk menyempurnakan lebih lanjut draft tersebut sebelum dijadikan keputusan rekomendasi melalui sidang Pahak Gubernur. Pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin mengundang berbagai komponen yang akan berjalan-berjalan temani tetap pada posisi awal terjadi seberangga pilihan. Pilihan pertama, mereka menginginkan agar disadar ingin mengambil peluang Pahak Gubernur. Terus, pilihan yang kedua, mereka tetap disedinas dengan kekhawatirannya terhadap desaadat kalau didaftarkan. Kenapa disedinas didaftarkan? Karena mereka tidak ingin agar masuk ke wilayah pemerintahan. Dan ketiga, mereka yang menyampaikan yang datang disini dan kemulauan maupun dapat surat pemerintahan pada pilihan, biarkan seperti ini di depan jalan-jalan. Nah, dari proses pro kontra pendapatku dengan segala penak-peniknya di lapangan, dengan segala pro kontranya, dengan segala bumbu di media masalah, tapi setidaknya dengan kita lokalisir proses silang mendapatkan di lembaga dewan setidaknya bisa meredakan proses yang terjadi di lapangan. Jadi, mudah-mudahan di hasilnya pun bisa bermanfaat. Banyak juga lupa bahwa mudah-mudahan tentang desa ini dibahas dalam bukti kurang lebih sekitar 2 tahun. Pada saat itu, pemerintahan yang sedang berkuasa adalah istri ini. Dan DPR-nya mayu besar tetap ada nekelat dan nekelat. Jadi, tidak ada urusannya sebenarnya yang ingin berkesan-berkesan politik lapangan. Begitu pengetah dari kami, dari aset hilang pendapat itu, akhirnya beberapa pertanyaan yang dititipkan kepada kami, termasuk juga dari kumpulan yang disampaikan melihat tim Hati Gubernur. Seperti misalnya, apakah harus memilih? Kami tentu tidak bisa menjawab di sini. Selanjutnya, apakah 1488 itu bisa didapatkan? Kami juga tentu tidak bisa menjawab secara pasti. Akhirnya, kami konsultasikan semua itu kecacah-kecacah. Yang pertama, jawabannya adalah dan secara sanitar seperti itu dan dia akan rekomendasinya. Pertama, harus memilih. harus memilih. jumlah ruas wilayah, jumlah penduduk, posisi geografis, dan jumlah kerkan miskin. Dan dana itu akan didistribusikan ke desa juga dengan mengambil pelakuan, dengan mengambil kuala, berpemesan, tentu nanti, kalau ada yang, dalam penataan desa, beberapa pasal juga menurutkan kemenangan gubernur bersama bukti. Kalau nanti, ternyata sebagian ada bagian dari wilayah dibanding desa dibanding pemilih desa programan, atau desa ada, tentu DK Pebadi bertugas untuk membuat berbaga. Jika ternyata tidak ada, tidak ada yang menurut desa programan, DK Pebadi, dan juga DK Pebadi tidak mematuhkan. Tetapi semua pertanyaan yang disampaikan itu Ternyata adalah penataan dari wilayah dibanding dengan pimpinan DPRP, Prodisi Bali, pimpinan Sidang, pariwunah, pimpinan kabungan yang saya hormati. Keputusan yang kita ambil akan bersifat sangat strategis, sangat strategis, untuk kehidupan balik depan, karena menyangkut adat, budaya, dan agama, hidup balik. Jadi ini menyangkut rok kita sesungguhnya. Oleh karena itu, apapun yang kita akan putuskan, harus tetap menjaga eksistensi desio-programan dengan hak-hak otonominya, dengan hak-hak adatnya, dengan hak-hak budayanya, dan hak-hak kerama di desio-programan itu. Dalam pertemuan kami mengundang begitu baik Anggota Dewan, MUDP, Anggota DPR, DPN, DPD, Sabut Purohite di Jaya Sabut, untuk mengikali terjadinya benturan pendapat dari dua opsi, yaitu apakah opsi desa dinas di satu pihak, atau opsi desa pekerama, yang kita dapatkan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 2014. Di sana tidak dikenal istilah desa dinas dan juga tidak dikenal desa pekerama. Yang ada adalah desa dan desa ada di dalam Undang-Undang itu. Oleh karena itu, kita hanya di Bali yang mengenal istilah desa dinas dan desa pekerama. Untuk menghindari terjadinya konflik, pikiran, dan sebagainya, kolomik yang benar-benar berlarut, waktu itu saya sampaikan opsi desa dinas kita simpan dulu. Kita simpan. Kami mohon kepada DPR di supaya dibuat pasus, dan betul dibuat pasus, dengan opsi mensimulasikan isu-isu strategis jika yang didapatkan adalah desa pekerama, sebagai desa adat dalam Undang-Undang. Jadi daftarnya sudah kami serahkan, saya kira Birol Hukum sudah menyerahkan. Memang, mungkin tidak semua anggota Dewan tahu persis. Apa isi dari isu strategis yang kami sampaikan? Daftar Inventarisasi Masalah Strategis yang mengisi pertanyaan-pertanyaan di dalamnya untuk menguji apakah kalau desa pekerama yang kita daftarkan sebagai desa adat, maka desa pekerama itu tetap eksis seperti sekarang. Atau bahkan lebih hebat lagi. Kan itu? Intinya demikian. Jadi oleh karena itu, kami juga terima kasih hari ini di Undang selama dalam rangkaian dengan pendapat ini sebelum diturunkannya rekomendasi dari DPRD. Kami mohon berkenan Pimpinan Rabat untuk mempersilahkan Bupati dan Wali Kota yang nadir untuk menyampaikan pendapatnya. Kami persilahkan Bapak dan Bupati Bapak. Sebagai prakata saya, perlu sedegaskan di sini bahwa apapun yang akan kita sampaikan, yang kami sampaikan ini adalah sepenuhnya tidak terbaik kami, keinginan lukur dari kami untuk melestarikan desa adat. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan dari desa pekerama, agar tetap lestarik seperti ini. Kota Gunur dan Kota Dewan yang saya hormati, sesungguhnya kami di Kabupaten Badung, sudah meraksanakan sosialisasi, penyerapan aspirasi berkenaan dengan orang-orang yang pernah di 2014 tentang desa ini. mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan sampai dilaksanakan workshop di tingkat Kumpaten, dilihat diri oleh bendesa-bendesa adat, dilihat diri oleh perbotol, dan ditinggal di situ pendapat para ahli dari Udayana untuk dari provinsi. Undang-undang nomor 6, 2014 ini, kami melihat ada semua hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Bali. Karena pendekatan principofis dari undang-undang nomor 6 ini, bahwa seolah-olah terjadi tumpang kini antara desa, sebutannya dia, dengan desa adat. Jadi karena terjadi tumpang kini itulah, maka munculnya perang-perang ini, dan ini tercermin di dalam penyerasan pasal 6, ayat 1. Dimana di sana dinyatakan dengan tegas bahwa kenyataan kenyataan ini mencegah terjadinya tumpang kiri wilayah keunangan duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat kondisi objektif di Badung. Karena kami di sini satu wilayah di Badung di sini. Di Badung itu terdiri dari 9 tipologi desa. Desa ini desa dinas maksudnya. Desa adat dan pelurahan. 9 tipologi yang istilahnya itu adalah salingisok di sini. Ada tiga unsur, ada tiga hal, ada tiga persyaratan yang bisa memiliki suatu pembagaan. yang pertama adalah ada subjeknya. Subjeknya itu adalah desa adatnya punya subjek yaitu pelabu-pelabu kita ini. Dari perjuru sampai ke apa namanya dari perjuru sampai ke kramelnya. Jadi ini adalah subjeknya. Dan kemudian ada objeknya. Objeknya ini adalah seperti saya sampaikan tadi, tanah ayahan desa, laboratorium desa, dan lain-lain lain sebagainya termasuk juga dan begitu. Bukan yang ketiga, yang paling susah untuk dipenuhi adalah ada tak tanah hukumnya yang mengatur. Yaitu awel-awel. Tak tanah hukumnya yang mengatur adalah awel-awel. Sehingga tidak demikian bahwa secara bahwa desa adat sudah merupakan satu-satu yang hukum. Oleh karena itulah maka keluarga sudah aturan dimana labu kurul bisa disertikatkan hak milik. Kurul. Begitu juga labu-labu yang lain bisa disertikatkan menjadi hak milik. Karena sudah jauh, maksudnya hukum sudah memenuhi tiga pesatat Beliau mensipulasikan apabila yang didaftarkan itu adalah desa perkeramen. Akan ada masalah ini, 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 yang kita harapkan mulai pancuk dibahas. Supaya menjadi masukan dan karena memang dalam teori hukum sebenarnya ada perbedaan antara desa pekeraman dengan desa adat yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu. Tidak sama. Desa pekeraman di Bali dengan desa adat. Jadi, ini, ada problem konsep istilahnya. Konsepnya ini berbeda. Karena beda dalam beberapa hal kita antara Ibu Bali dengan Ibu yang Ibu Yang misalnya itu berbeda. Ada beberapa perbedaan, terutama dalam hal ritual, tata kerama desa dan berbeda. Jadi, itu bedanya. Jadi, desa adat yang dalam undang-undang ini berbeda dengan desa pekeraman yang ada di Bali. Nah, berikutnya saya mohon Bapak Bupati Bapak 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 Bapak. Nah, pertama karena kita hadir di tempat ini berbicara tentang berda, berbicara tentang undang-undang. Nah, karena secara konstitusi, secara hukum, undang-undang ini telah ditetapkan berdasarkan proses, berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan undang-undang, maka menanyailahλη yang disebut dengan asyugius over overremamaan. Nah, berikutnya yang sederhana harus kita ingat lagi, khususnya di Kabupaten Bapak 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 Bapak, adalah Pasal 6 dan berikutnya Pasal 167, Nah sehingga dilihat perupatan Bali juga tergantung dari kesepakatan nanti Baik oleh pangsus maupun kita semua maupun persetujuan dari pemerintah atasan Terkait dengan interpretasi daripada pasal 116 Yang menjadi pertanyaan saya kepada kita semua untuk menaksirkan penjelasan ini Apakah kalau kita daftarkan desa pekerangan Misalnya, ini kita boleh mendaftarkan melebihi dari apa yang existing desa yang ada sekarang Nah apabila itu boleh, maka di Kabupaten Bali kita sudah buat perdanya Buat perdanya tetapi perdanya alternatif Kabupaten Bali apabila, gitu Bapak Ibu sekalian Dilihat totalitas populasi yang saya sampaikan tadi Kelurahan ada 4, desa ada 68, desa Pakraman ada 169 Nah itu kita anggap sebagai populasi Nah berikutnya, dari populasi yang ada berdasarkan undang-undang di dalam pasal 116 Bahwa Bupati Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan desa dan desa ada Nah sehingga di dalam wilayah Kabupaten itu tidak pasti harus agama Semua yang didaftarkan adalah desa dan semua yang didaftarkan adalah desa pekerangan Lalu kita masukkan bahwa desa pekerangan itu is desa ada Ada klasifikasi yang kedua Bapak Ibu sekalian Adalah satu desa dinas terdiri dari beberapa desa pekerangan Nah itu jumlahnya adalah 36, Bapak Ibu sekalian 36 desa yang terdiri dari beberapa desa pekerangan Kalau kita tidak buat perda maka buku hati kelihatan gagalnya Tetapi kalau kita tidak buat perda maka itu menjadi pikiran menjadi keharusan bagi kita semua untuk melakukan pekerjaan Kalau yang disini diputuskan bahwa tidak boleh lebih dari desa yang ada sekarang Maka Bapak Ibu pilihannya saya selalu bupati akan menyerahkan rancangan terda 34 desa pekerangan dan 38 desa Apabila bisa lebih maka kita akan daftarkan 158 desa pekerangan dan 8 desa Kiranya itu yang dapat kami sampaikan waktu kesempatan kami kembalikan kepada Bapak Ibu Saya dari pulelek ibunya mencoba melihat berlaku Jadi selama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bapak Ibu sekalianlah Bisa mengaklil masalah ini sehingga ruang kita lihat Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang diperansaskan berbeda Misalnya pasal 316 sudah pernah dibahas selalu kita diperdebatkan dengan pasal 6 Kita memilih sehingga seolah-olah bahwa 1.400 desa Sekian desa ada dulu bisa didaftarkan Tentunya diberlawanan dengan konteks menentukan desa, Meku pulang mundur, luas wilayah, ini kan dari berbeda Ini bahasa yang selalu diperandangkan Kemudian jelas-jelas pasal 316 sudah akan terdaftarkan komisi existing yang ada Jadi jumlah berapa desa yang terdaftar sekarang itu yang didaftarkan Dan pada sisi pembagian dana kepada keuangan sudah jelas dikatakan Ya petua wilayah, penduduk miskin, kemudian jumlah buruh dan sebagainya Sampai sama dengan BBI 72 Ini yang dulu mungkin bias sering dibahasakan Sebenarnya kalau masalah penguatan adat Saya rasa semua yang ada disini Semua ingin mengatakan, semua berpikir tentang bagaimana cara penguatan adat kita Semua berpikir sama Ada-ada yang paling hebat untuk pikir media, paling adat, atau paling memperjuangkan budaya kepada anda Semua Saya pun sebagai perempuan daerah kiri berpikir seperti itu Sehingga bagi saya, setelah saya mengatakan semuanya Kalau kondisi existing yang ada, kalau kita lebih buleleh itu tipologinya sama Ada yang satu desa adat dan satu desa binas Ada yang satu desa binas dengan banyak desa adat Dan ada yang dua desa adat Satu desa adat, dua desa binas Itu kondisi yang ada di Bialik Dan kalau kondisi existingnya Disana terdiri dari 129 desa dan 11 kelurahan Kemudian desa adat ke 160 Sekarang yang kita bicarakan ke depan adalah bagaimana penguatan adat kita Dalam pembuatan APB Desa misalnya bagaimana porsi adat misalnya benar-benar diporsikan dalam kapasitas penguatan Dan bisa diberikan apa saja penguatan adat itu Karena selama ini memang sudah ada misalnya Apa yang namanya peseraman, bohongan, dan apa-apa ya Pada yang namanya itu Tapi implementasi penguatannya sudah tidak kita buat Sehingga penguatannya benar-benar bisa diimplementasikan pada APB Desa itu Biar bukan kepada kita Apa bisa dengan misalnya pembuatan dibuat bahwa harus diporsikan untuk penguatan adatnya Selanjutnya yang cukup Saya rasa itu saya kira saya bisa diberikan D. Denbal D. Denbal Selama ini Bapak Wali Kota menugaskan kepada sahabat Upadese Kota dan Pasar untuk melakukan kajian Sebelum kami di Kota dan Pasar untuk menentukan pilihan apakah memiliki salah satu diantara dua pilihan tersebut Dalam rangka melakukan kajian tersebut Sahabat Upadese sudah beberapa kali melakukan pertemuan Baik itu mengundang para mahli akademisi Termasuk juga dari DPR RI, DPD, juga kami unang Untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang nomor 6 di Kota Desa ini Nah dari hasil kajian dan dari hasil beberapa pertemuan Dapat kami laporkan sebenarnya apa yang permasalahan yang terjadi di Kota dan Pasar Hampir semuanya sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Pasar Secara jujur kami sampaikan Memang kalau nantinya kita memilih desa ada di hadapan pada suatu pilihan Banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji sehingga rumusan itu bisa lebih maksimal Dari Parung Upadese, Sahabat Upadese yang akan disampaikan sudah membuat surat kepada Wali Kota dan Dan ancora semuanya bersama pada DPR Nantinya mengawali apat kami akan melakukan rapat bersama Baiknya sahabat Upadese yang terdiri dari desa Pekeraman Begitu juga kepala desa Dengan teman-teman di Dewan Yang akan nanti mengambilkan Suatu keputusannya Dalam kesimpulan awal Lisaboh Rumpa Desa ini Memang di dalam rapat pertemuan Kalau harus menentukan pilihan Yang memang ada usulan Harus memilih desa ada Tapi hampir sebagai pesan Dalam pertemuan itu Menyimpulkan Kondisi real sekarang ini Sudah berjalan dengan baik Kenapa tidak dikertahankan Apalagi Kami melihat Kita melihatnya pasal Kita terjadi kemampuan ini Dalam pelaksanaan Dijak-dijak Dijak-dijak Dijinkanlah saya menyampaikan sekarang Kajian-dijak Dijak-dijak Tidak pernah Ada Dari luar Bali kita bicara Kita ditulik Dijak-dijak Tidak pernah orang Belanda Bikin Benese Bikin Perbekal Habis gitu Jepang Juga tidak pernah Jepang bikin Perbekal Bikin Benese Sudah gitu Datang Dik Dari Negara Indonesia Timur Juga tidak pernah Dan selanjutnya Sampai sekarang Tidak ada pemerintah Republik Indonesia Yang membuat itu Kalau boleh kami sampaikan Tahun 1850 Maaf dengan sederhana Kebetulan leluhur saya yang Dijak-dijak Itu catatan Levering Disana jelas sekali Ada Perbekal Benese Ada Kelian Di Kelian itu Sejajar Ada Pekaseh Ada Seke-seke Dulu sampai Seke-seke Semalan Dan sekarang Ada Seke-seke Semalan Itu adalah Produk Daripada Orang Bali Dulu Itu Yang berunang Orang Bali Nah kita Tidak boleh Lalu Kembali Kembali Tidak Cuma Saya ingin Coba Kita pakai Rumusan Bali Nah Karena tidak ada yang Bisa merubah ini Hanya disisipkan saja Supaya Dinas itu adalah Pemerintah Dibinkan Hanya disisipkan Kenapa Ada kesempatan ini Kalau saya Setelah saya Kaji-kaji Tetapkan saja Orang sebetulnya Dari dulu Perbekal Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa Benese Sama Di sana Tetapi Khusus Untuk Menyelenggarakan Tentang Upacara Dan juga Ikut serta Memudiskan Ikut serta Dan Benese Nanti Benese Itu Seperti Apa namanya Penasehat Sekalian Penasehat Dan Di bidang Agar Dan Upacara Agama Benese Sangat berhak Kesimpulan kami Biar tidak Berpilih-pilih Di Dianyar Ada Kepala Desa 70 Sekarang Kami Sudah Sudah mulai Memfokus Dari Kepala Desa Berbekal Sudah mulai Berbekal Dan Benese Sudah memfokus Kesimpulan kami Kami Akan Menyebabkan Lagi Mendaftarkan Desa Ada Dengan jumlah 70 Sesuai dengan Desa Sekarang Tidak ada Yang dilubah Tidak ada Yang dikorbankan Tidak ada Yang disisirkan Yang berani Kalau kita diskusikan Dengan daerah lain Mungkin jauh Lebih panjang Dan lebih berat Karena kami Yang paling Kita Rungin Kondisi Di daerah kami 30% Disitu Adalah Umat Muslim Termasuk Juga Hampir 5% Umat lain Beberapa Kondisi Yang disampaikan oleh Pak Bupati Senior-senior Saya tadi Di Jumrana Juga ada Tetapi Di tempat itu Tidak ada Kondisi Yang ada Seperti di Jumrana Di Jumrana Ada Satu Desa Yang 100% Muslim Di Jumrana Ada Beberapa Desa Lima Desa Itu 95% Muslim Jadi Kami harus Berhati-hati Betul Tetapi Tentu Bagi pimpinan daerah Pak Bupati Akan pasti Mendorong Menambahi keputusan Bersama Dari kami DPRD Maka kami juga Pasti akan berupaya Untuk memutuskan Dan menurut Kalau kami Diskutif Kenapa kami berupaya Karena belum Sempatan Dari DPRD Akan Mendatarkan Desa Ada Lebih banyak Dan ada Beberapa Desa Linas Tetapi Yang paling penting Adalah Yang kita bahas Kedepan Tentu Masalah Struktur Organisasi Masalah Aset Juga harus Menjadi Catatan Penting Kita Struktur Organisasi Seperti LPD Ini harus Betul-betul Kita Diskusikan Tapi Sekali lagi Di Jembrano Kita berupaya Mendorong Eksekutif Tentu Dengan Separatan Nanti Dengan Kawan-kawan DPRD Kita Akan Mendapatkan Desa Ada Lebih banyak Tetapi Ada Sebagai Kecil Perbesar Dinas Saya kira Itu Yang Bapak Bisa Sampaikan Nah Melihat itu Saya mohon Kepada Pansus Dalam Kali ini Agar Kita Tidak Salah Dulu Tidak Sedikit Sedikit Berbeda Tetapi Kalau Boleh Dicarikan Solusi Agar Dalam Perbedaan Itu Tidak Bisa Semata-mata Melepas Kulit Saja Bila Mana Terjadi Hal-hal Yang Tidak Tidak Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bapak Betul, ini data digitalisasi, permasalahan, ini yang menjadi. Nah dengan demikian tentu kami juga tidak semudah itu untuk menentukan salah satu dari sisi desa yang akan digatakan. Nah namun berjalan sampai saat ini kalau lihat dari sisi anggaran yang sudah masuk di masing-masing kabupaten, kota, saya kira itu sudah sesuai dengan desa dinas yang sudah secara otomatis. Nah dengan demikian tentu kami tidak perlu terlalu berbanyak lebar. Ya mohon dinyakati kaji kembali biar lebih ada sebuah keselarasan di antara kita. Karena Bali saya setuju apa yang disampaikan juga tadi oleh beberapa teman. Ya betul-betul harus dikaji karena menyangkut masalah undang-undang dan undang-undang keberdaan. Dan keberdaan kita walaupun kalau dinas kan sudah ada. Kalau sudah ada saya kira secara otomatis di situ anggarannya sudah masuk. Saya kira demikian. Bahwa dalam rangka menikap indang 6.6 tahun 2014, bahwa Kabupaten Pelumpung telah secara khusus membentuk tim yang terdiri dari tes kapalitas terkait termasuk juga Majelis Madi, Desa Perkelaman, dan dari Usul Adat. Dari tim ini kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan. Jadi pada intinya melihat perbedaan yang terjadi dari semua narasumber dan dari seluruh pendesehatan dan kurun perbekal yang hadir. Tentu kita semua tidak ingin membiarkan perbedaan itu terus terjadi di tengah-tengah kerugunan yang sedang kita nikmati sekarang ini. Oleh sebab itu, saya sementara bersama tim mengambil suatu sikap bahwa pelungkung, ini saya kasih bahwa intim, karena kita akan bicara lebih lanjut dengan anggota Tulekta, dengan deks latihan juga. Kita mengharapkan situasi sekarang ini memang tetap harus dipertahankan. Dengan alasan seperti apa yang disampaikan oleh senior-senior kami tadi, baik itu dari segi kerugunan keormonisan Tumpang Tidik dan segala aspek yang terjadi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jadi, sikap pemerintah Kabupaten Tamanan pada prinsipnya saat berhubung dengan adat terbitnya, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini tentang desa. Ini perlu saya bacakan sedikit, karena sejalan dengan hal tersebut, maka keberadaan desa pekeraman, desa adat yang sudah berjalan selama ini harus tetap dipertahankan. Karena apa? Karena tidak ada konflik secara horizontal dari Kapitalia di Bali. Sejalan ada dinas dengan aman, baik, dan damai. Dan ketentuan pasal juga dipertegas lagi oleh bunyi pasal 116 ayat 166-2014 yang menyatakan desa yang ada sebelum diketapkannya undang-undang ini masih tetap diakui sebagai desa. Selanjutnya ketentuan pasal 116 ayat 2 menyatakan pemerintah daerah ataupun kota penetapan desa dan desa adat di wilayahnya mencermati ketentuan pasal 6 ayat 1 dan pasal 116 sebagaimana tersebut di atas, maka eksistensi desa dan desa adat tetap mendapat perakuan. Ini yang perlu saya tegaskan. Hal ini juga sangat sejalan dengan pasal 18 ayat 7 undang-undang dasar 1945 dan pasal 18 B ayat 2 undang-undang dasar 1945. Nah, itu ketentuan normatif, tapi saya sejalan juga dengan apa yang disampaikan tadi. Perlu gilas balik, aspek sedikit eksistensi, norma, kepentingan apapun yang di dalam kita perdebatkan hari ini, sehari ini sebenarnya dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini untuk kepentingan Bali, kerama Bali kita sebagai rahi dunia, substansinya apa yang mendasar. Ini yang sangat kita harus dengan tenang, harib, dan bijaksana selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bali dan orang, maaf ini, bukan diskriminasi, orang Hindu itu sendiri, kalau pendapat. Saya, kita sepakati untuk keharmonisan kita bersama. Sehingga tidak ada di sini, ada dikotomi antara perbedaan desa pekeraman dan desa dinas. Sehingga tidak ada, nanti ada yang dicerai bagaimana mengambil suatu sikap, akhirnya memang bisa kita nikmat itu kepentingan kerama kita. Nah, itu sikap kami ditambahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya perlu menambahkan lagi, karena ini bukan berbatas, tapi untuk memberikan masukan. Selanjutnya, tentu saja kami silakan kepada langsung dan seluruh laporan lewat yang berhormat untuk dapat merupuskan rekomendasi. Yang rekomendasi itu pasti akan saya turuti, pasti akan saya turuti. Apapun rekomendasi. Selanjutnya, kami persilahkan dari Paksus merespon. Respon ini maksudnya adalah bukan memperdebarkan. Merespon hal-hal yang mungkin perlu penjelasan. Dari hasil pandangan-pandangan tadi, termasuk juga sudah ada yang menyebutkan kesimpulan. Ini kebetulan hanya satu pasal yang menyinggung tentang desa adat. Yang lainnya tidak ada, menyinggung PP itu hampir tidak menyinggung desa adat, karena sudah ada dalam ketentuan khusus undang-undang. Hanya pasal ini yang kebetulan mungkin ini dianggung penting, sehingga disinggung pasal ini. Pasal 35, penjelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi A. Pranataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat B. Pranata hukum adat C. Pemilikan hak tradisional Seperti apa hak tradisional yang ada di desa adat D. Pengelolaan tanah kas desa adat Jadi tidak ada HBP di situ D. Pengelolaan tanah wilayah F. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat G. Pengisian jabatan kepala desa adat Dan perangkat desa adat H. Masa jabatan kepala desa adat Jadi tidak ada yang menyambut tentang HBP, tentang HBU dan lain sebagainya HBP juga sangat besar D. Pengelolaan tanah wilayah Sebenarnya kita sudah sangat menyiapkan matrik Karena pada Pak Kugas dari Pak Kugas untuk menurut Menurutkan itu lebih staff Ali Kalau memang dibutuhkan Staff Ali yang nanti akan memberikan jawaban Kalau juga dibutuhkan Bagaimana posisi Setukur bagannya Staff Ali juga sudah menyiapkan Kalau seandainya nanti Anda pilihnya desa adat Apa nama kepala adatnya? Namanya adalah Probekal Probekal, kepala desa yang sekarang otomatis menjadi Probekal Dimana masa itu ditemukan Ada prasasti yang banyak terjadi Jadi sebelum 579 Yang ada itu adalah Probekal Justru kita merasa nyaman Ketika memakai istilah orang lain Padahal itu adanya baru 35 tahun yang lalu Sebelum 35 tahun yang lalu Kita tidak mengenal namanya kandes Kita tidak mengenal namanya kuala usun Yang kita kenal dan berlaku yang banyak Yang masih muda sekali Jadi yang lebih tua-tua pasti mengenal Konsep Probekal yang dulu Pemimpin, bisa pun pemimpin agar Pemimpin agar juga pemimpin agar Sungai anak Tua desa Masur, yang Sana Mangke Desa Nugasan pisang Kuna Pisan Sane Sampun Katur Perindikan-perindikan Nyawis Mau sang Perindikan Masne Undang-undang Nomor 6 Warse Kalitali 14 Tugasan Cicang Maliriki Renghadapan Sadang Sami Renghadapan Idadani Sadang Sami Punapi Sane Sampun Dados Keputusan Paruman Agung Kaping 3 Majelis Utama Desi Pekeraman Bali Sane Kedue Antuk Idadani Kerama Bali Sadang Sami Melarapan Saking Peraturan Daerah Nomor 3 Warse Kalisiki Sane Sampun Direvisi Jadi 3-2003 Ini tandanya seluruh Umat Hindu yang ada di Bali Dalam kerama desi Pekeraman Patut menghormati dan menghargai Ini tugasan Cicang Karena ada dasar hukum Selesaian punike dasar hukum Yang lebih utama lagi adalah Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 Karena disitu disebutkan Kesatuan masyarakat hukum adat Yang masih hidup dan berkembang Sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia Dia diakui dan dihormati oleh negara Dan diatur dalam undang-undang Ini dasar Ini uger-uger Nah melarapan kunike Ringgalah sekali makin becek Namun yang Purnamo Purnamo kebitu Kita yang mutiun yang malih Berugasan malih Malih jebas suang-suang Pelunggu Bupati Jadi keaturan Cicang Majelis Madia Punapin Insabun Dados Kepulsan Merukul Tertulis dokumen Doaneng Sinali Tunglil Cicang pasal-pasal Sanewender Undang-Undang Merenang 2014 Bahwa segala sesuatu Yang diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Adalah prakarsa masyarakat Bukan prakarsa Kelompok-kelompok Dan orang-orang tertentu Desa Pekeraman Bukan sebagai Hanya lembaga adat Tapi desa Pekeraman Memiliki wilayah Memiliki pemerintahan Memiliki aturan Dan memiliki sejarah Yang panjang Sebagai warisan Langit-langit teluhur Putra-putra Bali Yang ada saat ini Yang beragama Hindu Yang harus kita jaga Yang harus kita pertahankan Yang harus kita kembangkan Di era kekinian Yang namanya kesejagatan Nah untuk miga Punapi ini Sampun Katur Yang ini perpanjang mali Buangnya Sampun Katur Yang Pak Gubernur Sampun Yang Bupati-Bupati Sampun Sosialisasi Sampun Diskusi Sampun Mangdekuningin Majelis Utama Desa Pekeraman Mengkaji masalah Undang-Undang yang jadi ini Kini nomor 6 dan 2013 Sejak tanggal 9 Maret 2013 Artinya sebelum Rancangan Undang-Undang itu jadi Kami sudah berkonsultasi Ke Jakarta Baik kepada Depdagri Maupun ke DPR Yang menjadi Pansus Pembuat Rancangan Undang-Undang Dengan Desa Sampai saat ini Cicai catat Dalam dokumen Bahwa Majelis Utama Desa Pekeraman Sudah 41 kali Melakukan Pertemuan-pertemuan Baik di internal Majelis Utama Desa Pekeraman Dengan jajaran Di internal Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kepada masyarakat Termasuk ke Jakarta Pembuat Undang-Undang Untuk diketahui Jadi Kami Dari Majelis Utama Desa Pekeraman Keputusan Paruman Agung ketiga Bukan ujuk-ujuk Jadi ini merupakan Suatu proses yang panjang Sehingga Berdasarkan keputusan itu Kecang Nugasan Malik Sesuai dengan Keputusan Paruman Agung Yang merupakan Kalau bahasa tadi makin Kongres Desa Pekeraman Bali Bukan Kongres MUDP Kongres Desa Pekeraman Bali Yang merupakan Representatif Perwakilan Kerama Desa semua Adir pada tanggal 8 Agustus 2014 Yang memutuskan Memohon kepada Pejabat yang berwenang Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Untuk menetapkan Desa Adat Dengan segala risiko Sudah dipertimbangkan Dengan kelebihan Dan kekurangannya Kita berterima Jadi kita telah Melakukan pembahasan Cukup lama Dan detail Dan akan coba Sampaikan beberapa Kesimpulan Yang pertama Bahwa Bapak Gubernur Bapak Bupati Dan Wali Kota Seluruh Bali Telah merespon Masalah Kudang-kudang desa ini Secara Responsif Terbukti dengan Semua telah bergerak Setiga Di kabupaten Ketamanya Dan sebagainya Termasuk dari Provinsi juga Kemudian yang kedua Masukan dari Bupati Dari Bapak Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sesuai dengan Kondisi objektif Masing-masing daerah Diraskan masih terdapat Perbedaan-perbedaan Yang memerlukan Kajian yang Lebih jernih Lebih mendalam Dan komprensif Di tingkat Patsus Tiga Penasakan atas Kalau terus beri atas Maka Patsus Nanti akan Menaluti Melalui pembahasan Secara lebih Detail Secara parator Jadi kami Hari Minggu pun Kemarin Kami juga Masih bekerja Dan terus-terusnya Mudah-mudahan Pada Tanggal 9 Januari ini Patsus Sudah bisa Melahirkan Rekomendasi Dalam Bentuk Keputusan Dewa Boleh karena Itulah Marilah kita Semua dengan Semangat Menjaga Existensi Bali Termasuk Ada Di sepenaman Dalamnya Kita terus berjuang Dan dengan Demikian Maka Pertemuan ini Kami akhiri Dilucapan Terima kasih Semoga Hidu sayang Diwasi Tuhan Yang maesah Selalu Memberikan Bimbingan Kepada kita Bersama Rekomendasi Terima kasih.